Kementerian Luar Negeri mengimbau warga Indonesia yang berada di Lebanon untuk segera pergi keluar dari negeri itu, menyusul perang Israel dan Hezbollah yang semakin memanas di sana. Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Judha Nugraha, mengatakan KBRI Beirut telah memperbarui imbauan kepada WNI soal situasi terkini di Lebanon. Berdasarkan data Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, terdapat 203 WNI yang menetap di Lebanon. Dan Judha juga menuturkan lebih dari seribu personel TNI juga berbasis di Lebanon dalam misi perdamaian PBB Unifil. Judha mengatakan terhadap 14 WNI yang menetap di wilayah Lebanon Selatan dan mereka memutuskan untuk tetap tinggal di rumah masing-masing karena merasa situasi masih relatif aman. Selain Indonesia, sejumlah negara juga mendesak warga negaranya untuk segera meninggalkan Lebanon. Di antaranya Australia, Kanada, Inggris, dan Amerika Serikat.